oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman youtube di depan saya ada satu buah corolla grid yang sudah di ubah sedikit modifikasi ringan kita cek apa aja yang sudah diganti ini grill nya diganti paket sama headlamp juga sama lampu sen terus dipasang juga demi washer ditambahkan juga ada headlamp headlamp bulat sama dipasang ini damper lip terbuat dari fiber nah untuk pelok ini pakai ring 17 ukuran bannya 205 strip miring 45 ZR 1788W pakai Achilles kita lihat bagian sampingnya stickernya itu saya pasang sendiri bikin di tempat cutting sticker untuk bagian belakang ini sudah diganti jadi plat nomor nya dinaikin ke atas di bumper nya udah gak ada plat nomor jadi garnish nya udah hilang diganti sama garnish untuk dudukan plat nomor ini kalau biasa orang nyebutnya mungkin kalau gak salah ya USDM sama dipasang juga deck tile ini bahannya dari plastik bukan dari karet oke kita cek bagian dalamnya bagian dalamnya yang dirubah adalah jog resinilnya ini diganti dengan bahan MBTEC ditambahkan juga ini head unit nya pakai canwood model lama lama sih sebetulnya ini ada tweeter speaker juga pemasang nya lumayan rapih kemudian belakangnya pakai speaker pionir kita cek ke bagasinya ada apa di bagasinya nah ini dia ini ada dua buah subwoofer ada power jadi satu bagasi ini sudah full sound system untuk ban serep masih ada disini sabwoofer ini pakai karman power disimpan disana sedikit lumayan rapih kita cek bagian mesinnya ini kalau mau lihat di belakang ini biasa electric mirror untuk lampu speedometer ini sudah dipasang perdam pakai strutbar juga mesinnya ini 1600cc kemarin saya baru ganti mounting yang ini karena kemarin kendalanya itu getarannya sampai masuk ke kabin ke dashboard akhirnya kemarin di cek ternyata mountingnya yang kena jadi kiri kanan itu diganti ada sebelah sini mountingnya sama ini sepertinya ada 4 mounting itu depan belakang sama kiri kanan kalau ini cuma variasi aja sih sebetulnya enggak terlalu fungsi hanya untuk karena kalau misalnya yang benerannya ini biar ini bumper bisa dicopot lebih cepat tapi kalau ini hanya untuk pemanis aja silahkan teman-teman yang mau sharing tentang korola gridnya kita sharing di kolom komen karena saya juga sama enggak terlalu ahli atau apapun jadi kita saling sharing saling berbagi ilmu di kolom komentar kalaupun ada kendala atau apapun nanti silahkan tulis di komen barangkali nanti saya tahu saya jawab kalau enggak tahu nanti mungkin sama teman-teman yang lainnya ada yang bisa bantu jawab selamat menikmati ini kondisinya teman-teman chatnya masih lumayan mulus sekian mungkin ulasan tentang korola grid kali ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti di kolom komentar silahkan teman-teman mohon keikhlasannya untuk subscribe share ke teman-temannya juga minta like-nya juga semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih